Jelang laga final Piala Dunia 1998, nama Ronaldo menghilang dari daftar line-up Brazil. Banyak orang yang kemudian bertanya-tanya tentang apa yang terjadi dengan Ronaldo. Tapi kemudian 30 menit jelang kick-off, Ronaldo meminta kepada pelatih Zagallo untuk memainkannya. Ronaldo main, tapi ia tak berkutik sama sekali selama pertandingan. Apa yang terjadi terhadap Ronaldo kemudian diungkapkan oleh Roberto Carlos. Menurutnya, insiden hilangnya Ronaldo diawali usai makan siang di Le Signe, pinggiran Paris, pada hari final akan digelar. Tak lama setelah kembali ke hotel, Ronaldo yang satu kamar dengan Carlos mendadak menangis. Tidak lama berselang, Ronaldo mengalami kejang-kejang dan busa keluar dari bagian mulutnya. Edmundo dan Cesar Sampaio menjadi dua pemain Brazil yang tiba di lokasi kejadian. Dokter Brazil kemudian datang dan setelah Ronaldo membaik, rekan-rekannya tidak memberitahu Ronaldo tentang apa yang terjadi padanya. Singkat cerita, Ronaldo setelah itu menjalani tes dari tim medis Brazil. Rumor Ronaldo tidak main di laga final pun sudah beredar sebelum akhirnya sang striker tampil dan tidak membawa dampak untuk Brazil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!